Halo semua, saya Gristo Ruan. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan cerita tentang seorang anak laki-laki yang baru berumur 14 tahun yang merupakan anak paling muda yang menjalani hukuman mati di kursi listrik di Amerika. Namun tragisnya 70 tahun kemudian, pengadilan menyatakan bahwa anak ini gak bersalah. Apa yang terjadi? Mari sama-sama kita ikuti kisahnya. Alkolu adalah satu desa kecil dan terpencil di Carolina, Selatan Amerika. Gak ada apa-apa di sana kecuali perusahaan kayu dan pabrik-pabrik pemotongan kayu. Yang tinggal di daerah situ pun hanya pekerja-pekerja di perusahaan kayu tersebut. Waktu itu tahun 1944 masih kental perbedaan warna kulit sehingga orang-orang kulit hitam hidup terpisah dengan orang-orang kulit putih. Area pemukiman mereka dibatasi dengan rel kereta api di mana di pada sisi rel kereta api yang satu adalah pemukiman orang-orang kulit putih dan sisi rel yang lainnya adalah daerah orang-orang kulit hitam. Dalam hari-hari kehidupan mereka nyaris gak ada komunikasi di antara kedua ras tersebut. Kalaupun ada, sangat terbatas. Di sana hiduplah satu keluarga berkulit hitam, keluarga George Steney Senior dengan istrinya Amy dengan kelima anak mereka yaitu John 17 tahun, George Steney Junior 14 tahun, Charles 12 tahun, Catherine 10 tahun, dan Amy kecil 7 tahun. Mereka tinggal di satu rumah yang sangat sederhana yang disediakan oleh perusahaan tempat di mana George Senior bekerja sebagai buruh. Hari itu tanggal 22 Maret 1944, musim sudah memasuki musim semi. Pohon-pohon mulai bertunas kembali dan bunga-bunga mulai bermekaran. Ada dua orang gadis kecil berkulit putih bernama Betty June Binnaker berumur 11 tahun dan Emma Thames berumur 7 tahun. Dengan sepeda mereka berjalan-jalan untuk mencari kembang Markisa yang cantik. Di jalan mereka bertemu dengan George Steney Junior dengan adiknya Amy. Betty dan Mary bertanya kepada George di mana mereka bisa menemukan kembang Markisa. George bilang kalau dia gak tahu. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Malam harinya ketika sedang makan malam, keluarga George Steney kedatangan seorang tetangga yang memberitahu kalau dua gadis kecil bernama Betty dan Mary hilang sejak siang. Mereka tak pernah kembali ke rumah setelah mereka jalan-jalan naik sepeda sejak siang hari. Pak Steney kemudian menghentikan makan malamnya dan bilang kepada istrinya kalau dia mau ikut mencari kedua gadis tersebut. George kecil sempat bilang kepada ayahnya kalau dia dan Amy bertemu dengan dua gadis berkulit putih dengan sepeda-sepeda mereka dan mereka ingin mencari bunga Markisa. Tapi George kecil gak tahu siapa nama dan siapa gadis-gadis itu mereka gak tahu dan gak pernah melihat sebelumnya. Dan itu didengar oleh tetangganya. Pencarian dilakukan secara masif oleh puluhan polisi dan seluruh warga Alkolo sampai tengah malam namun gak membuahkan hasil. Esok paginya seorang pendeta berkulit hitam bernama Francis Batson menemukan Betty dan Mary sudah gak bernyawa lagi di satu selokan di daerah pemukiman orang-orang kulit hitam. Kondisi mereka sudah gak bernyawa dan sangat mengenaskan. Wajah dan kepala mereka rusak karena trauma benda tumpul dan tengkorak mereka terdapat luka tusukan yang dalam. Walaupun alat vital Betty yang berumur 11 tahun itu tampak memar, hasil otopsi menyatakan kalau selaput darah kedua gadis kecil itu tetap utuh. Atas kesaksian warga yang mendengar bahwa George kecil sudah berbicara kepada ayahnya bahwa dia melihat ada dua gadis kecil berkulit putih dengan sepeda mereka akan mencari bunga Markisa. Atas kesaksian tersebut maka polisi pun mendatangi rumah keluarga George Stini. Waktu itu Pak Stini dan Ibu Stini sedang bekerja gak ada di rumah. Polisi menangkap Johnny dan George kecil tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Setelah diinterogasi selama lima setengah jam, John sang abang yang berusia 17 tahun itu dilepaskan oleh polisi dan polisi hanya fokus kepada George Stini Jr. yang berumur 14 tahun itu. Karena George adalah orang terakhir yang melihat Betty dan Mary ketika masih hidup. Akibat dari penangkapan itu George Stini Sr. dipecat dari pekerjaannya dan mereka harus mengosongkan rumah mereka. Orang-orang kulit putih cukup marah dengan kematian anak-anak kecil mereka itu. Keluarga Stini khawatir kalau mereka nanti akan diserang oleh masyarakat orang-orang kulit putih karena itu mereka pun pindah ke bupaten. Akhirnya polisi berhasil mengantongi pengakuan George di atas kertas bahwa dialah yang menghabisi Mary dan Betty. Namun ada yang jagal dalam proses penyidikan polisi. Pertama, mereka atau polisi menangkap George yang masih di bawah umur itu tanpa sepengetahuan orang tua George. Kedua, selama satu bulan George ditangkap dan diinterogasi, orang tuanya tuh gak boleh melihat atau gak boleh mendatangi George di kantor polisi. Ketiga yang lebih konyol lagi adalah George diinterogasi tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Kan jadi pertanyaan, apa benar pengakuan George itu murni atau di bawah tekanan atau intimidasi? Lalu muncul isu kalau orang-orang kulit putih akan menggerudu kantor polisi untuk menghabisi George. Karena itu pihak otoritas pun memindahkan George ke satu penjara yang ada di Kolumbia, 80 km lebih dari Alkohol. George benar-benar gak ada dukungan dari siapapun juga. Satu bulan setelah peristiwa tragis itu, tanggal 24 April 1944, pengadilan menggelar persidangan. Saat itulah satu-satunya momen di mana keluarga George, ayah dan ibunya, bisa bertemu dengan George sesaat sebelum pengadilan. Bahkan mereka dilarang untuk masuk ke dalam ruang pengadilan untuk menyaksikan persidangan perlangsung. Gak ada yang bisa mereka lakukan selain menangis. Pengacara yang ditugaskan pengadilan untuk membela George adalah Charles Flauden, seorang pengacara pajak yang gak pernah punya atau yang gak pernah menangani kasus kriminalitas apapun sebelumnya. Dia gak menentang tiga polisi yang bersaksi bahwa George mengakui pembunuhan itu. Padahal gak ada saksi, gak ada bukti forensik, gak ada bukti alat yang dipakai untuk membunuh, itu gak ditemukan. Flauden juga gak menentang saat penuntut mempresentasikan dua versi yang berbeda tentang pengakuan George ini. Versi yang pertama mengatakan bahwa George diserang oleh gadis-gadis itu ketika George mencoba untuk menolong salah satu gadis yang jatuh ke dalam parit. Dan George langsung membunuh mereka untuk membela diri. Versi yang lain mengatakan bahwa dia mengikuti kedua gadis kecil itu, lalu menyerang mereka agar bisa memperkosa Betty, gadis yang agak lebih besaran yang berumur 11 tahun itu. Dan akhirnya Betty pun dihabisi, lalu diperkosa. Coba, ini dari dua versi ini mana yang benar? Mestinya kan perang pengacara itu ya, dia mempertanyakan dua versi yang dipresentasikan oleh penuntut ini. Flauden juga gak menghadirkan saksi kunci lain yaitu Amy, adik George yang pada waktu itu juga ada bersama dengan George ketika bertemu dengan Betty dan Mary. Flauden juga gak menyatakan alibi George yang ada di rumah ketika pembunuhan berlangsung. Flauden juga gak menanyakan saksi pendeta Francis Batson yang menemukan kedua mayat tersebut. Menurut pendeta Batson, ketika dia menemukan kedua mayat tersebut, gak ada bercak-bercak darah atau bahkan tumpahan darah yang ada di sekitar TKP. Jadi bisa saja kedua gadis kecil itu dihabisi di tempat lain sampai berdarah-darah, lalu kemudian dibuang, diparit, dibawa dan dibuang ke parit. Pokoknya gak ada usaha dari Flauden ini untuk membela George. Sebaliknya pengadilan mengizinkan diskusi tentang kemungkinan pemerkosaan yang terjadi terhadap Betty Bedecker karena alatitalnya yang memar itu. Gak fair banget. Lebih dari seribu orang kulit putih memadati ruang sidang dan halaman pengadilan. Tapi gak satupun orang kulit hitam diizinkan berada di sana. Seperti biasa yang terjadi pada saat itu tahun 1944, orang-orang Afrika Amerika yang ada di Carolina Selatan kehilangan hak-hak sipil mereka sehingga mereka gak bisa dipilih menjadi juri. Maka George pun diadili di hadapan juri-juri yang semuanya adalah orang-orang berkulit putih. Persidangan berlangsung super cepat hanya 2,5 jam saja dan cuma 10 menit saja yang dibutuhkan oleh juri untuk memutuskan bahwa George bersalah atas pembunuhan Betty dan Mary. Dan hari itu juga hakim Philip Stoll langsung menjatuhkan fonis hukuman mati dengan cara disetrung di kursi listrik. Padahal biasanya hakim baru akan menjatuhkan fonis sedikitnya 1 bulan setelah dinyatakan bersalah. Tapi hari itu semua berjalan serba kilat. Hakim juga langsung menentukan tanggal eksekusi yaitu 16 Juni 1944. Dan Clowden, pengajara George, gak melakukan banding. Keputusan hakim untuk mengeksekusi George kecil di kursi listrik tentu saja gak bisa diterima oleh keluarga sejeni. Mereka merasakan persidangan tersebut gak adil. Bersama keluarga, gereja, dan NAACP, organisasi yang membantu hak-hak orang-orang kulit hitam dan untuk kemajuan orang-orang kulit hitam mereka mengajukan permohonan kepada gubernur pada waktu itu Olin Johnston. Mereka memohon grasi karena mengingat usia George masih 14 tahun. Sementara itu di saat bersamaan pihak-pihak lain dan tentu saja pihak kulit putih memohon kepada gubernur Olin untuk menolak grasi. Gubernur Olin Johnston menulis tanggapan permohonan grasi tersebut dengan menyatakan, saya baru saja berbicara dengan petugas yang melakukan penangkapan dalam kasus ini. Mungkin menarik bagi Anda untuk mengetahui bahwa George membunuh gadis yang lebih kecil untuk memperkosa gadis yang lebih besar. Kemudian membunuh gadis yang lebih besar untuk memperkosa mayatnya. 20 menit kemudian dia kembali lagi dan mencoba memperkosanya lagi tapi tubuhnya sudah terlalu dingin. Dan semua itu dia akui sendiri. No holding back. Pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai jadwal. Sebelum George menjalani hukuman matinya, petugas sempat menanyakan kepada dirinya apa yang ingin dikatakannya. Namun dengan sikat George hanya menjawab, enggak ada apa. George Stine Jr. didudukan di kursi listrik. Kursi listrik itu terlalu besar untuk tubuhnya yang masih kecil. Tali-tali pengikat tangan dan kaki terlalu longgar saat dipakaikan kepadanya. Dan petugas harus menudukannya di atas beberapa tumpukan buku agar kepalanya bisa mencapai helm listrik di kursi tersebut. Kepalanya pun terlalu kecil untuk helm listrik tersebut sehingga penutup wajahnya seringkali terjatuh dari wajahnya. Dan tampaklah wajah George yang menangis ketakutan dengan air mata berlinang-linang. Gak satu pun dari keluarganya hadir menyaksikan eksekusi itu. George Frierson adalah seorang sejarawan asal Alcalo yang merupakan orang pertama yang kembali mengangkat kasus ini di tahun 2014. Pria ini sudah mendengar tentang pengadilan yang tidak adil terhadap George Stine dan mulai meriset mempelajari kasus ini sejak tahun 2012 hingga akhirnya tahun 2014 bersama dengan beberapa pengacara, aktivis, dan NAACP dan tentu saja keluarga Stine yang tersisa. Frierson berhasil memohon persidangan baru untuk kasus George Stine dengan membawa data-data kecurangan pengadilan tahun 1944 dan juga menghadirkan saksi yang gak pernah dihadirkan di persidangan tahun 1944 yaitu Amy Stine. Mereka yakin kalau negara bagian Carolina Selatan sudah menghukum mati orang yang gak bersalah. Pada bulan Desember 2014 setelah persidangan berjalan selama dua hari sementara persidangan tahun 1944 itu berjalan cuma dua setengah jam Hakim Carolina Selatan Carmen Chavez Mullen memerlukan waktu 40 jam 40 kali lebih banyak dari juri-juri tahun 1944 untuk akhirnya memutuskan bahwa George Stine gak bersalah. I don't have a murder weapon I don't have bloody clothes I don't have a written confession I have nothing and we don't know whether or not he did it but that wasn't the issue it was whether or not his constitutional rights were preserved and they weren't and that was clear and the further I got into it the more I saw just how obvious and blatant it was that he wasn't afforded his constitutional protections. One of the most shocking things in the George Stine case is he was tried by a jury of 12 white men that certainly is not a jury of his peers that's certainly not a cross-section of Clarendon County at the time which was half African-American, half white and here we have an all-white jury with his family not being allowed into the courtroom there was no real investigation done by the police it was just assumed that either George Stine or George Stine and his brother committed this offense it's got to be fair it's got to be job kasihan ya bocah kecil 14 tahun gak bersalah tapi harus menjalani eksekusi hukuman mati di kursi listrik baiklah teman saya ucapkan terima kasih banyak untuk anda semua yang sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai selesai please like, comment, share dan juga subscribe bagi anda yang belum subscribe please bantu agar channel ini bisa lebih berkembang lagi sekali lagi makasih banyak I love you all bye mwah muah Terima kasih.